Halo, selamat datang di Infonomi bersama saya Mika. Di Infonomi kita akan berbagi informasi seputar ekonomi. Dalam episode kali ini kita akan membahas permasalahan dan berbagi informasi ekonomi untuk si jomblo alias lajang. Untuk si lajang, biasakan ya 2 atau 3 hari sebelum mendapatkan penghasilan atau mendapatkan gaji misalnya Anda sudah membuat perencanaan gaji itu mau dibelanjakan untuk apa saja. Anda bisa membuat perencanaan ini secara manual dengan menggunakan alat tulis biasa juga buku. Anda juga bisa membuatnya secara digital yaitu dengan menggunakan program Excel. Nah, di situ Anda tinggal membuat kolom dan baris dan kemudian diisi dengan berbagai pos-pos pengeluaran apa yang akan Anda bayar ketika Anda mendapat gaji atau mendapatkan penghasilan nanti. Nah, cara yang lain Anda juga bisa membuat anggaran dengan menggunakan berbagai aplikasi keuangan yang ada saat ini. Sehingga membuat anggaran tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit untuk Anda, bahkan sebenarnya bisa Anda lakukan kapan saja. Nah, ingat ya setiap kali Anda belanja Anda harus lihat itu sudah berapa jumlah uang yang dibelanjakan dan kemudian cek saldo kembali di dalam aplikasi pengelolaan keuangan Anda. Sehingga pembelanjaan Anda selalu dalam rencana. Bagi lajang tanpa tanggungan, untuk prioritas keuangannya adalah menabung dan berinvestasi. Meskipun tanpa tanggungan sebenarnya seorang lajang tetap mempunyai kewajiban-kewajiban, terutama kewajiban dalam mempersiapkan masa depannya. Karena usianya masih muda, maka masa depannya juga masih panjang. Nah, di dalam masa depan tersebut ada berbagai kebutuhan keuangan yang harus dipersiapkan sejak muda. Nah, itu bisa dicapai dengan cara menabung dan berinvestasi. Dengan demikian, bagi seorang lajang prioritas keuangannya adalah menabung dan berinvestasi. Jadi, untungnya masih lajang nih ya, karena masih lajang itu, maka dia bisa lebih banyak sebenarnya mengalokasikan gajinya untuk menabung dan berinvestasi. Nah, tabungan dan investasinya ini bisa digunakan untuk satu, misalnya kalau dia belum punya rumah, dia bisa berinvestasi untuk mempersiapkan dana untuk DP rumahnya. Jika dia belum menikah dan ingin menikah, dia bisa berinvestasi untuk mempersiapkan dana pernikahan. Dan tentunya, walaupun masa pensiunnya masih panjang, tapi dia tetap bisa mempersiapkan sejak dia masih muda, sehingga memiliki waktu investasi yang panjang dan dana investasi atau setoran tabungan dan investasinya semakin terjangkau. Bagi seorang single yang berusia 25 tahun atau bagi semua single yang usianya masih muda, membuat perencanaan pensiun sebaiknya jangan ditunda-tunda sampai Anda menjelang mau mendekati usia pensiun. Misalnya Anda menundanya sampai usia 40, 45, atau bahkan 50. Itu akan membuat diri Anda kesulitan mengumpulkan dananya, karena waktunya sudah terlalu dekat menuju pensiun. Jika Anda mengumpulkan sejak muda di usia 25, dan masa pensiun Anda di usia 55, maka Anda mempunyai waktu 30 tahun untuk mempersiapkan dana pensiun. Semakin panjang waktu persiapannya, maka semakin ringan juga setoran tabungan atau setoran investasi untuk persiapan dana pensiunnya. Dan semakin panjang sebenarnya waktu investasinya, maka semakin besar kesempatan dari dana yang ditempatkan di dalam investasi tersebut untuk berkembang berkali lipat. Kalau dibandingkan antara mana berbelanja dulu atau berinvestasi dulu, maka harus diingat ya, prioritas pertama itu bukan belanja. Walaupun belanja itu pasti penting ya, kita nggak bisa nggak belanja. Tapi prioritas hidup kita itu bukan hanya belanja, beli ini atau beli itu, bayar tagihan ini atau bayar tagihan itu, tidak. Prioritas utama kita adalah bagaimana agar apa yang kita miliki saat ini, terutama penghasilan kita, cukup untuk hari ini, tapi juga cukup untuk masa depan kita. Jadi prioritas pertama adalah menabung dan berinvestasi. Nah, berdambung dan berinvestasi ini diusahakan dengan tujuan yang spesifik. Jadi ketika seseorang lajang menabung dan berinvestasi, itu harus ada tujuannya. Nah, kalau ada tujuannya, contohnya seperti mempersiapkan dana pensiun, mempersiapkan dana DP rumah, maka si lajang tersebut menjadi fokus ketika ada godaan untuk membelanjakan sesuatu yang bukan pada tujuannya, maka tabungan itu atau investasi itu nggak diambil. Nah, karena itu sekali lagi prioritas utama adalah menabung dan berinvestasi. Usahakan tidak kurang dari 30% dari penghasilan Anda atau dari gaji Anda, langsung dialokasikan atau ditempatkan untuk menabung dan berinvestasi. Biasanya orang membeli rumah ketika dia mau menikah. Nah, masalahnya menikahnya itu kapan seringkali berbeda-beda untuk orang. Tidak ada standarnya ya. Ada orang yang ingin menikah muda, tapi ada juga yang mereka menunda pernikahan. Nah, di sini tidak ada jawaban yang tepat jika dikatakan kapan yang ideal. Namun, dalam perencanaan keuangan. Dalam perencanaan keuangan tentunya ada panduan kapan membeli rumah. Nah, biasanya usia yang ideal adalah usia 25 ketika seseorang mulai bisa mengalokasikan penghasilannya untuk tujuan pembelian rumah. Nah, pembelian rumah ini karena harganya sangat mahal, bisa ratusan bahkan sampai miliaran rupiah, maka yang harus dipersiapkan adalah pembelian rumah dengan KPR. Karena tidak semua orang memang mampu membeli rumah secara tunai. Nah, jadi bagi lajang yang memang berniat membeli rumah, tetapi tidak memiliki dana tunainya, tidak perlu khawatir. Anda bisa menabung atau berinvestasi selama 2 atau 3 tahun pertama untuk mempersiapkan dana pembelian rumah dengan cara KPR. Di situ, Anda hanya perlu untuk menyiapkan sejumlah dana DP rumahnya. Nah, dengan demikian, pada dasarnya di usia 25 memang sangat ideal bagi Anda untuk mempersiapkan pembelian rumah, namun tentunya untuk pernikahan kembali lagi kepada kebijakan masing-masing orang. Kalau dibilang mapan itu, sebenarnya bisa saja subjektif ya, tapi secara umum. Orang yang dibilang mapan itu biasanya dianggap sudah memiliki rumah, kendaraan, kemudian juga sejumlah harta investasi yang cukup. Cukup lah ya. Kalau kita menunda pernikahan atau kalau kita belum mau menikah karena menunggu mapan dengan kriteria tadi, punya rumah dulu, punya kendaraan dulu, kemudian harus punya dana investasi yang besar, maka itu akan sangat menyulitkan mungkin hampir sebagian besar orang. Nah, karena itu syaratnya pernikahan sebenarnya tidak harus Anda sudah punya rumah, kendaraan, atau dana investasi yang besar seperti kriteria mapan itu tadi. Yang penting sebenarnya Anda harus sudah punya penghasilan, sumber penghasilan yang syukur insya Allah stabil. Sehingga nanti calon keluarga Anda, Anda dan pasangan, memiliki hidup yang berkecukupan, bukan berkelebihan. Nah, itu adalah tanda-tandanya Anda sudah siap menikah. Semoga ilmu dan informasi yang saya bagi bisa bermanfaat dan membantu masalah keuangan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam infonomik berikutnya. Berapapun uang yang kita punya akan cukup untuk hidup, namun sebanyak apapun penghasilan tidak akan cukup untuk gaya hidup. Saya Mika, pamit, sampai jumpa.